70 wisatawan yang sedang berwisata di kawasan objek wisata pantai selatan Kaupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, tersengat ubur-ubur beracun. Tiga wisatawan terpaksa dirujuk ke puskesmas karena mengalami sesak nafas. Puluhan wisatawan yang tersengat ubur-ubur beracun atau impes mendapatkan perawatan sementara di posko tim sarsat Linmas Korwil 2, Kaupaten Gunung Kidul. Para korban umumnya mengalami kejala panas pada bagian tubuh yang tersengat, demam hingga sesak nafas. Sejumlah korban yang mengalami sesak nafas langsung dirujuk ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan intensif. Sekretaris Sar Sat Limnas Korwil 2, Suris Dianto menyatakan dari data yang terhimpun, dari sebanyak 70 wisatawan, umumnya banyak yang tersengat di pantai sepanjang dan pantai kukup. Ia juga menambahkan ubur-ubur beracun, umumnya menepi pada bulan Juni hingga Agustus. Wisatawan diharapkan tidak memegang ubur-ubur berwarna biru mirip balon saat berwisata ke pantai. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. rijine pukup. Terima kasih. Terima kasih.